Untuk mencegah kericuhan dalam pembagian daging kurban, Panitia Kurban di sebuah musolah di Kabupaten Tegal, Cawa Tegah memanfaatkan teknologi dengan memindai KTP elektronik warga sebagai syarat daftar dan mengambil daging kurban. Panitia Kurban Musola Khairul Umah, Jalan Pala Barat 8, Kabupaten Tegal, Cawa Tengah memanfaatkan teknologi untuk memudahkan proses pembagian daging kurban. Jika biasanya Panitia membagikan kupon kurban kepada setiap warga, namun kini pembagian kupon dilangkan, yakni diganti dengan memindai KTP elektronik milik warga. Calon penerima daging kurban harus mendaftarkan diri dengan cara memindai KTP elektronik pada perangkat yang terhubung dengan komputer. Sambil menunggu proses pemotongan hewan kurban selesai, calon penerima kemudian bisa pulang ke rumah masing-masing tanpa harus menunggu di area penyembelihan sehingga tidak menimbulkan kerumunan. Kemudian saat pengambilan daging kurban, warga diharuskan kembali memindai KTP elektronik ke perangkat yang sudah disediakan. Jika KTP elektronik yang ditempel sebelumnya tidak terdaftar, maka perangkat akan memberi tanda bunyi. Pembaikan daging kurban dengan memanfaatkan KTP elektronik dapat memudahkan kerja panitia. Namun yang terpenting, menghindari kericuan serta pengadaan kupon saat pembagian daging kurban dilakukan. Warga juga lebih tenang karena tidak perlu datang bergerombol karena takut tidak kebahagiaan. Tahun ini, Musullah Hoidul Umah menerima hewan kurban sebanyak 3 ekor sapi dan 8 ekor kambing. Yuli Ardianto, Kompas TV, Tegal, Jawa Tengah